Puluhan halte bus Transjakarta serta beberapa halte MRT yang dirusak masa dalam unjuk rasa mulai diperbaiki. Pengguna transportasi publik mengaku kecewa atas tindakan masa yang merusak fasilitas publik. Salah satu stasiun MRT yang rusak akibat unjuk rasa menolak Omnim Bus Law adalah stasiun Stiabudi Astra di Jakarta Selatan. Sejumlah kaca di stasiun MRT yang baru setahun lalu dirismikan pecah berantakan. Selain itu berbagai coretan dari aksi vandalisme juga tampak di sekitar stasiun. Sejumlah petugas sejak pagi mulai membersihkan stasiun dari sisa pecahan kaca serta membersihkan berbagai coretan di stasiun tersebut. Meski sebagian stasiun rusak, tiap pengelola MRT tetap mengoperasikannya secara normal. Banyak warga pengguna MRT yang kecewa dengan aksi perusahaan fasilitas umum yang dilakukan pengunjuk rasa. Kita berokasi, ya harusnya sih nggak sampai merusak fasilitas umum ya. Kalau memang mau demo, demo yang baik aja. Sementara itu petugas juga mulai memperbaiki halte bus Transjakarta yang mengalami kerusakan serta aksi vandalisme. Antara lain halte bus Bundaran HI, Sarina, Pasar Senen, dan Harmoni. Sejak pagi petugas mulai memperbaiki halte bus Transjakarta seperti di Kabupaten Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Meski dalam kondisi rusak, halte tersebut tetap dioperasikan sehingga warga tetap dapat menggunakannya. Pengelola Transjakarta menyatakan 20 halte rusak dengan kerugian ditaksir mencapai 55 miliar rupiah. Polisi telah mengamalkan ratusan pengunjuk rasa dan memproses hukum tindak kriminal perusakan fasilitas publik tersebut. Dari Jakarta, Tani Sanjaya dan Helmi Sajang Bati, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!